Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan yang setiap hari berbeda-berbeda dari teman-teman sendiri ya. Contohnya seperti ini sebentar. Ini siapa lagi beli panci online diteror oleh orang-orang di luar sana? Udah dibilangin jangan beli panci murah, nggak percoyok sih saya ngomong. Ini ada lagi yang beli panci online. Saya itu berupa-upa pajak. Saya sudah bilang itu bukan pajak, halo? Kenapa mbak? Oh mis, ya Allah. Aku kena tipu. Kenapa? Diomongin tau kalau itu ke online, kenapa nggak percaya? Alah, aku kena bilang yuk. Kan online lagi oke-oke kabel kok mis. Nek iku, nek iku, nek aku neng mis yang geregi. Iya kan saya sudah bilang bahwa yang komen-komen itu adalah penipu juga sayang. Berapa kali? Berapa kali Miss Yuni bilang, jangan beli online. Kecuali Miss Yuni sampai tak dodolan manci, mangkok, rupo. Ya we, aku akan buka toko online. Sehingga aku mulai Indonesia, saya pulang Indonesia, saya mau buka toko online. Oke, setuju aku ya. Setuju ya, karena mau nggak boleh dikejar-kejar oleh siapa kamu? Kan gini tuh Miss Ritana ini tadi, aku kemarin tuh kan beli itu, Tapanci Prasmanan. Nah, aku kencang artinya kalau dari Batam, katanya dari Batam. Harganya itu. Itu penipu, bukan dari Batam sayang, tetap penipu. Mereka itu sendikat ya Tuhan. Mis Dromongi. Yang komen itu juga orangnya sendiri sayang. Tadi nanti komennya kan umuh kan tuh Miss? Iya, palsu semua. Aduh, kena-menerah. Wah, mau panci online. Panci online. Ketipu berapa? 1.350.000. Wah, iya kena. Berapa? 1 juta? 1.350.000 kan pertama gini. Uang Rp. 800.000 itu buat beli apa itu namanya? Beli panci Prasmanannya. Nah, ini tadi ada biacukai telpon ke aku. Katanya itu barangku itu kena biacukai Rp. 750.000. Kalau nggak mau ngasih, katanya itu barang selundupan aku mau dilaporin. Alah, gue alasannya kan itu tuh. Alasannya kan itu tuh. Dari zaman dahulu kalah. Masalah. Alah, kalau jangan. Sama nggak percoba tangan berarti. Nyi jinyali tangan bih omong aku. Mencoyahku. 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 Hali yang itu kan. Menanya ini. Khabis-khabis. Kita beren-menanyi. Itu loh Miss. Iya kan mereka semua sentikat Mereka semua sentikat sayang Ya gitu Terus akhirnya itu ya Miss Itu tadi Biansuka itu tadi kan Katanya minta uang 750 Untuk ansuransi nanti kalau barang udah nyampe Mau dikembalikan Tak kasih tak kirim dapat Nah itu udah tak kasih Barang 750 itu telepon lagi Katanya minta lagi 1.500.000 Enggak tak kasih Itu tadi tak meraih Tapi kan tetap Kamu yang kalah Iya Berarti paham kan Iya Masya Allah Nasib Makanya kan Miss Yuni selalu bilang Jangan mudah percaya Miss Yuni tuh tiap hari loh Samen sekarang paham mbak Paham kan orang-orang yang membenci saya itu Tujuannya agar kalian tidak fokus ke saya Paham gak maksudnya Kalau aku ada orang benci aku gak benci Samen Bukan Bukan maksud saya Oke Samen gak Tapi orang-orang di luar sana adalah Samen paham kan ini Masud Miss Yuni sekarang Iya Paham Miss Intinya adalah Biar kalian itu tahu bahwa Saya itu menyampaikan kebenaran Dan orang akan mendokrin kalian bahwa saya itu jahat Apa yang saya sampaikan itu tidak benar Benar gak? Iya Kalau orang yang gak benar ya kayak gitu Kalau orang gak suka Aku sebenar sih Ya Allah Ya Allah Satu juta terlalu ngatus Saya ketim tangan Apapun namanya di luar sana itu adalah penipuan Macem-macem Saya ada di Indonesia Iya aku kasih telpon Koko katanya ada di Indonesia Kalau telpon pakai biasa itu gak bisa masuk ke saya Teleponnya pakai Biasa itu masuknya ke Koko Iya Aku cenggu Aku cenggu Dia Lain Jauh Wih dolan Dan dia Tolek Miss Yuni Pas ceramah Makan Aku cenggu Aku cenggu Nanti-nanti Sama ceramah Kita taruh Nanti Sampai Tapi pas aku ceramah Aku turun Pas aku ngamuk Blosor Beber Blosor Ngarap Dewen Nggak kacang Oke Dewen Tapi kesirup Gila Gila Aku cenggu Masalah Jen Dinyertinya Aku Aku tak ngongkon Yorpe Dodolan panci Lain Guna tak ngongkon Yorpe Dodolan panci Jadi bayarin Yorpe Oke Oke Aku dituju Yakin setuju Dinyerti Dinyerti Dinyerti